selamat menikmati yang penting dalam konten ini tidak keluar dari tema kalau konten untuk video youtube mama jihad itu adalah mama jihad masak makan yang berartinya keseharian masak dan makan kalau keluar dari tema biasanya algoritmanya tidak baik ya walaupun video mama jihad yang menontonnya sedikit tapi tetap pihak youtube itu suka dengan begitu nah jadi alhamdulillah yang penting mah gaji lancar ya bun walaupun sedikit disini juga mama jihad itu mau menjelaskan kepada teman-teman mama jihad mau di facebook mau di youtube sekarang-sekarang ini jarang banget bikin video apalagi video makan mukbang kayak gitu ya itu ya bun karena seiring berjalannya waktu seiring umurku ini sudah lelah membuat konten ya dan yang sebisa mungkinnya aja kalau lagi yang mau masak yaudah bikin konten masak kalau lagi mau bikin konten beres-beres yaudah bikin konten beres-beres dengan begitu mama jihad itu tidak ada tekanan untuk bekerja di rumah karena kita kerja di meta atau di adsense itu kan tidak harus dan tidak perlu apa ya namanya sampai membuat waktu kita menjadi ibu rumah tangga tertinggal jadi bisa kerja di rumah sambil cari uang gitu makanya kalau ibu-ibu mau silahkan ya membuat konten biar sembari di rumah kita itu ada penghasilan dan kerjanya pun kita tidak ditekan tidak diwajibkan ya semuanya kita ya kalau mau kita gaji besar berarti kita harus konsisten harus cari ide-ide yang bagus lain dari yang lain nah kalau kita mau seperti mama jihad nyantai aja nggak terbebani yaudah nggak apa-apa gitu kan rizi itu nggak kemana udahlah pokok namanya seputar itu kita mah disyukurin aja apa yang kita bisa yaudah ya bun jadi hari ini mama jihad itu ceritanya beres-beres bersih-bersih sebelum dede jayana bangun dan ini juga mama jihad posisi itu belum mandi ya masih bulauk ya nggak apa-apa lah namanya juga ibu rumah tangga nyantai aja ya bun karena temanya hari ini bersih-bersih beres-beres kayak gitu ya jadi mama jihad mau bercerita gitu ya tentang keseharian mama jihad ya itu tadi nggak ada yang aneh juga nggak ada yang riwe kayak begini aja bersihin rumah dan ini ngebersihin rumah juga nggak setiap hari kadang dua hari sekali tergantung kotornya aja di rumah karena nggak ada tamu ya kalau di rumah mama jihad itu lagi pula si baba jihad itu sekarang ada di cikadu lagi kuli nyinso gitu ya di uu ibu dan mama jihad itu memang nggak ikut ke cikadu karena disana itu sepi banget jadi kalau mama jihad mau bikin konten itu bingung karena sekarang-sekarang ini mama jihad itu juga ngonten di facebook karena di facebook itu banyak yang penggemarnya nek jadi mama jihad banyak medioin nek kalau di cikadu itu kayak susah nih mau konten apa kayak gitu ya karena disana cuma ada mahaji akhi haji dan uutika kayak gitu wah ini tuh ada apa ya bun coba perhatikan baik-baik ya mama jihad itu sebenarnya naruh kamera dari tadi dan juga nggak ngebetulin perabot pas mau ngambil lap ke situ kok bisa-bisa mangkoknya turun sendiri kadang aneh kadang enggak tapi mau aneh gimana ini tuh di siang bolong masa ayah juri jam segitu kan riue mungkin aja itu kena hampasan angin dari luar karena kaca itu kan terbuka yaudah gitu aja ya pokoknya malah lain juri gelain nah bun jadi mama jihad itu beres-beres dapur ini itu wajib banget ya dulu sewaktu mama jihad itu pas setelah bikin rumah ini wah seneng banget gitu sedikit-sedikit foto sedikit-sedikit konten di depan dapur ini tapi sekarang mah udah bosan dan setelah mama jihad lihat ya dari konten-konten teman-teman kreator lainnya baru punya rumah dan punya dapur baru sering banget gitu ya update bikin gini-gini bun lama-lama mama itu males lama-lama mama wegah di dapur teh biasawai kayak gitu ini mama jihad juga ini tuh dapur idaman dulunya mau bikin kitchen set yaudah lama-lama mama wegah udah gini aja nah ini juga meja itu berfungsinya bagus ya untuk makan untuk bikin konten pokoknya mah kayak gitu udah bun disini mama jihad itu mau cerita ke konten mama jihad buat ibu-ibu jaman sekarang ya kita mau kerja dari rumah itu gampang aja banyak banget aplikasi yang menghasilkan uang contohnya ada facebook ada apa ya itu tiktok ada lagi snack video abah lagi tuh banyak pokoknya mah nah jangan ketinggalan zaman ngerjain aja ya bun sesuai keinginan ibu-ibu mau konten mau apapun itu boleh dan kunci pertama kita tidak boleh terlalu melihat konten-konten orang lain yang menurut kita itu bikin sakit hati ya pokoknya mah kita fokus aja ke konten kita berinteraksi dengan teman-teman kreator lainnya nah saran aja ya bun sekarang itu gak kayak dulu mau dapetin uang sambil ngurus anak di rumah itu susah kalau zaman sekarang gampang banget ya bun masya Allah semua orang bisa ya semua orang harus bisa ya pokoknya nama yang penting kita menekuni dan kita itu tetap berusaha kayak gitu karena gak ada usaha yang mengkhianati hasil walaupun ya mama jad juga seperti ini ya alhamdulillah gitu ya cukup untuk jajan anak-anak untuk kebutuhan rumah tangga nah ini dede jayana udah bangun dan mama jad itu pura-pura gak tau aja kalau dia udah bangun sepertinya rewel mau ini mau ono makanya mama jad pura-pura aja sambil kerja-kerja itu mama jad waktu menjadi TKW di Saudi di Singapura di Taiwan pingin banget ya aku pingin tinggal di rumah bersama keluarga tapi punya dapat penghasilan apa ya aku tuh bingung banget tapi setelah aku kerja di Taiwan aku bisa ngonten alhamdulillah pas bulan aku punya pekerjaan ya walaupun kerjaan aku tuh tidak sepirar orang lain tidak sebesar orang lain gajinya tapi alhamdulillah nah bun jadi disini mama jad itu kemarin beli ikan ini satu plastiknya 7500 tapi jadi es belum dicuci ini direndam dulu ya biar nanti tuh gak mau riwoh gitu pas mau masak harus nyuci dulu kayak gitu ya dan ini juga karena dede jayana udah bangun kesukaan dede jayana itu tahu makanya mama jad itu ngegoreng tahu gak banyak juga ya tahunya 2 atau 3 itu ya disini juga mama jad itu kadang mau nanggapin buat teman-teman yang udah lama nonton video mama jad terima kasih banyak semoga rizkinya itu ditambah lebih oleh Allah yang maha kuasa ya bun nah disini mama jad itu udah mau siap aja makan tadi juga udah ngasih makan dede jayana cuman gak direkot ini mama jad aja tinggal makan dan tadi itu ada tahu sesa dede jayana ya sekeret gitunya dan males lah mau ngegoreng ikan nah kan itu juga ada ikan yang tadi mama jad dicuci sebenarnya boleh aja digoreng cuman males ah yaudah yang ada aja dan ini ternyata perhijauan tuh ibu-ibu ini ada selada ada juga lenca ini ini teh eceng di kerecek tadi dikasih yaudahlah gitu aja tapi dipikir-pikir gak ada yang lada-lada gitu ya nah mama jad kepikiran mau bikin karedo klinca ya gampang aja sih bumbunya juga cuman cabai kencur dan juga bawang putih kayak gitu yaudah ngulek aja dulu iya bun bukan mama jad itu gak mau makan yang gurih-gurih yang ikan-ikan yang lumer-lumer kayak gitu karena di tempat mama jad kalau mau beli pasakan yang udah matang itu jauh harus ke jalan besar atau kesenengbarang kacisereh kayak gitu ya susah lah dan mama jad sendiri tuh gak bisa naik motor makanya kalau mau makan seadanya aja tapi yang jualan di mobil sayuran itu banyak tapi ibu-ibu harus tahu juga bosen ya tempe deh tahu deh yang gitu-gitu aja gitu ya maunya sih hasil masakan gitu ya kayak di kantin kayak gitu tapi yang bagaimana lagi namanya juga di kampung boro-boro ada masakan yang udah matang kayak gitu kan yaudahlah kalau begitu selamat makan ya bun ini mama jad itu sama karedok lunca dan juga kerecek ecing karena sekarang itu lagi musim ecing ya di mama jad alhamdulillah ya ecing aja mungkin diakhiri aja videonya dan terima kasih yang udah menonton ini cerita mama jad gitu ya di dalam konten maaf kalau ngawur kalau gak apa ya namanya gak ngejalur gitu tolong dimaklumin sekian aja dulu yuk makan ya bun oh iya maaf ya bun kalau sekarang-sekarang ini mama jad itu kalau di youtube banyak banget bilang bunda biasanya kan mamanya itu sebutannya ibu-ibu buat teman-teman facebook maaf ya kalau mama jad sering bilang ibu-ibu karena itu mama jad kebawa suasana dari konten di youtube bun boleh bantu mama jad ya untuk bikin konten apa tolong komentar di kolom komentar